Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam, Selamat sore, Salam sejahtera untuk kita semua dan Swastiastu Pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 Juni, tahun 2023 Kami, Tim, Kesatuan Pelolamitas Konservasi Bakiria Malai Kasbah, Suri Setengah melaksanakan evakuasi buaya muara yang selanjutnya, buaya muara ini akan kami lepas biarkan di tawasan suara Amerika Satwa Perlu saya sampaikan bahwa Satwa buaya muara ini kami peroleh dari Desa Luk Panenting, Kecamatan Bulagi Utara kepada bagai kemulauan bermula adanya laporan atau penyampaian dari masyarakat kemudian hasil penyampaian itu laporan tersebut kami melakukan koordinasi dengan semua pihak dengan teman-teman itu Kepadaan Bangai Kepulauan kemudian Pol Airut, Kepadaan Bangai Kepulauan kemudian pemerintah Desa Luk Panenting, Kepadaan Bangai Kepulauan dan teman-teman kami yang berada di Persatuan Pelolamitas Konservasi Bakiria sehingga kami berangkat ke Luk Panenting melalui Desa Lemelelelel selanjutnya kami ke Dusun, Boganda sesuai dengan informasi tersebut nah hasil komunikasi dan koordinasi kami tidak mendapatkan halangan dalam proses evakuasi masyarakat menyerahkan Satwa Buaya Muara ini ke kami selanjutnya kami berangkat ke Luk, Kabupaten Bangkai yang hari ini kami melakukan pelepas liaran dari proses itu di suaka marga satwa wakilnya hasil identifikasi kami satwa buaya muara ini panjang itu 1,5 meter selanjutnya berat kita kira-kira 10 kilogram kemudian panjang kaki 25 cm kemudian panjang tangan yang depan itu 20 cm kemudian lingkaran perutnya 60 cm nah itu identifikasi yang kami lakukan kami sebagai petugas kesatuan pengelautan konservasi bakirang berharap bahwa di kawasan suaka marga satwa bakirang ini menjadi salah satu kasanah satwa yang ada di kawasan ini selain burung maleo dan memang bahwa di suaka marga satwa bangkirang ini habitatnya seperti ini bisa kita lihat coba kita tunjukkan nah ini ada rawa-rawa kemudian ada muara memang ini adalah habitat daripada apa namanya satwa buaya muara ini perlu juga saya sampaikan bahwa pelepasan satwa buaya muara di di suaka marga satwa bakirang ini bukan kali pertama ini sudah yang ke lima jadi kami menyelamatkan satwa buaya muara ini karena memang di dapat apa nama mengganggu masyarakat karena ditangkap kemudian ada yang terdampak di salah satu contohnya beberapa tahun kemarin di pantai di teluk lalong itu menggegarkan masyarakat atau taluk sehingga kami sebagai petugas kesatuan perlalatan kesatuan bagian di gajah sulai setengah yang merupakan salah satu tugas-tugas kami ya kami harus melaksanakan hal itu saya kira itu yang terakhir kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak pemerintah teman-teman kami petugas lapangan masih juga masyarakat yang telah peduli dan telah menyadari bahwa satu buaya muara ini adalah salah satu satu yang telah dilindungi masih banyak satu-satu lainnya ada tumbuhan dan satu liar lainnya yang telah dilindungi oleh pemerintah dengan harapan bahwa bagaimana ekosistem di dunia ini atau di alam ini bisa seimbang nah seperti itulah harapan pemerintah kemudian pemerintah juga menunjuk wilayah-wilayah tertentu menjadi kawasan konservasi sebagai habitat perlindungan keanekaragaman hayati jadi itu jangan sampai kita berpikir bahwa manusia adalah pemilik segalanya tetapi harus kita berpikir bahwa alam ini adalah milik atau rumah kita bersama tapi bukan saja manusia ada tubuh dan satu liar yang ada saya kira itu penyampaian dari saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman terutama Pak Udin ini salah satu petugas kita yang saya bisa katakan bahwa beliau ini adalah salah satu tenaga ahli kami di lapangan untuk melakukan hal ini jadi kami sudah melakukan pelopas biaran yang kelima nah ini ya semudahan bisa tumbuh dan digangkan kembang ini prosesnya kami mari kita ikuti secara perlahan-lahan detik-detik pelepasan proses pelepas biaran satwa buaya muara ini nah seperti inilah modelnya kita harus berhati-hati jadi bagian ekor ini kita harus pegang karena di ekor ini memiliki kekuatan kemudian apa namanya di bagian mata harus kita tutup kalau tidak ditutup nah itu menimbulkan kestresan kalau dia melihat keadaan situasi di sekitarnya nah itu kemudian mulutnya kita lakban atau diikat dengan karet kalau misalnya tidak ada banyak nah sedapat mungkin kalau dilakban jangan dihitungnya tutupnya mata lakban di antara dengan hidung dan mata emang ini ada teknik-teknik tertentu ini tapi kalau tenaga kami Pak Ubin saya melihat ini bahwa sudah salah satu tenaga matanya kita pelan-pelan sakit itu korban terima kasih 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 ya 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 kita beli apa-apa baru harapannya dia dia masih dalam posisi saya cari nafas tuh ayo anu kakinya lagi anu itu selamat berenang terima kasih selamat menikmati